Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa dikatakan umat muslim Jika kita menjalankan rukun iman dan islam dengan baik Dalam praktika seharian membolehkan semua makhluk Allah adalah keharusan Karena islam adalah agama yang datang dengan pesan perdamaian Rahmatan lil'alamin Untuk kita bisa terus menjalani hal tersebut Sepertinya kita butuh sosok yang menjadi contoh Terutama akhlak para nabi Allah Kali ini kita akan membahas kisah dari nabi Daud Yang insya Allah bisa memberikan pedoman kepada kita Dalam menjalani kehidupan sebagai umat muslim Dan juga sebagai dukungan syiar islam Dukung channel ini agar terus mendakwakan kisah islami Dengan cara like, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat Bagi yang sudah, semoga menjadi amalan jeriah yang terus mengalir Sahabatku yang dimuliakan Allah Nabi Daud alaihi salam Dikenal sebagai hakim yang bijaksana Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kisah-kisah para nabi Allah memperlihatkan kepada kita semua tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa Seperti halnya kisah nabi Daud alaihi salam Yang patut untuk kita contoh Mengutip buku sejarah terlengkap 25 nabi karir rezim Aizid Nabi Daud alaihi salam adalah penyelamat kaum Bani Israel Serta menjadi seorang pemimpin yang sangat dikagumi dikala itu Silsilah nabi Daud sendiri adalah Daud bin Yesya Yaitu salah satu dari 13 bersaudara keturunan ke-13 Dari nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Daud alaihi salam tinggal bermukim di kota Bethlehem Kota kelahiran nabi Isa alaihi salam Bersama ayah dan 13 saudaranya Nabi Daud alaihi salam juga keturunan Yahudah Bin Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil Tubuhnya semampai, batannya biru, berambut tidak lebat Berhati suci dan bersih, dia sangat dicintai oleh Bani Israel Allah memberikan anugerah kepada nabi Daud alaihi salam Dengan kerajaan dan kenabian Kebaikan dunia dan akhirat Dan ada banyak keteladanan nabi Daud alaihi salam Yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari Di antaranya, berlaku adil Nabi Daud alaihi salam terkenal karena sikapnya yang adil dan bijaksana ketika memimpin Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Ketika nabi Daud alaihi salam mendapati kedua kasus orang yang berselisih mengenai kepemilikan domba Ketika menghadapi kasus ini Nabi Daud alaihi salam dengan bijaknya memutuskan untuk mengadili mereka dengan adil Dan memberikan keputusan yang bijaksana Dan mereka berdua menerima dengan baik keputusan tersebut Hal ini mengajarkan kita akan pentingnya keadilan Dan kebijaksanaan dalam memimpin Dalam menyelesaikan konflik Mental seorang pemimpin akan teruji dengan baik Ketika menghadapi persoalan semacam ini Maka bersikap adillah Memiliki keberanian yang besar Sedari kecil nabi Daud alaihi salam Sudah memiliki jiwa yang pemberani Beliau juga berkeinginan Untuk ikut berperang melawan seorang raja yang tidak adil dan suenang-wenang terhadap rakyatnya Sampai pada akhirnya Nabi Daud alaihi salam Dapat mengalahkan Raja Talut yang zalim Tapi yang membuat Nabi Daud alaihi salam lebih istimewa Adalah sikapnya setelah berhasil mengalahkan Zalut Bukan sebagai pengakuan dengan sebuah pujian dan kemuliaan dari orang banyak Tetapi beliau memilih mengasingkan diri ke gunung untuk bermudazat kepada Allah Sikapnya sangat rendah hati Dan kesadarannya bahwa semua keberhasilan berasal dari Allah adalah pelajaran berharga bagi kita semua Tapi kebanyakan orang cenderung terpaku pada pujian dan pengakuan atas orang lain Sebaliknya banyak diantara kita merasa marah dan kecewa Jika tidak mendapatkan apresiasi yang kita harapkan Namun Nabi Daud alaihi salam Mengajarkan mengenai pentingnya menjaga ketenangan dan keseimbangan Dalam menghadapi pujian dan kritik dari apa yang kita kerjakan Sikap yang rendah hati dan bersyukur kepada Allah atas segala keberhasilan Adalah sikap yang patut diteladani Kisah Nabi Daud alaihi salam memberi kita pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki keberanian untuk melawan kebatilan Dan juga mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dalam keberhasilan Dan tidak terlalu terpaku pada pujian dari orang lain Kesadaran akan kebesaran Allah dan ketergantungan kepadanya Adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian Bahkan di tengah kemerlapnya dunia yang penuh dengan godaan dan pujian Kisah kemenangan Nabi Daud alaihi salam tersebut Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 251 Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut Kemudian Allah menganugerahinya Daud kerajaan dan hikmah ke Nabian Dia juga mengajarinya apa yang dia kehandaki Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia Dengan sebagian yang lain Niscaya rusaklah bumi ini Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya Atas seluruh alam Nabi Daud alaihi salam Memberikan contoh perihal pentingnya bekerja keras Dan tidak menyanyiakan apapun yang telah diberikan Allah Meskipun beliau memiliki kemampuan untuk melunakan besi Nabi Daud alaihi salam tidak malas atau mengandalkan kemampuan super powernya Sebaliknya beliau menggunakan kemampuan yang diberikan Allah tersebut Untuk bekerja dan menghasilkan mata pencaharian Karakter ini menunjukkan bahwa Nabi Daud alaihi salam memiliki nilai dan pentingnya usaha keras Dalam mencapai kesuksesan Beliau tidak menganggap kemampuan ajaibnya sebagai jaminan keberhasilan Tanpa adanya sebuah usaha Sebagai gantinya Beliau memilih untuk bekerja keras Dan memanfaatkan bakat yang diberikan Allah Untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baginya dan orang lain Sikap Nabi Daud ini Mengajarkan kepada kita bahwa Meskipun kita mungkin memiliki bakat atau kemampuan khusus Itu tidak cukup untuk mencapai kesuksesan Usaha keras Ketakunan Dan kerja keras tetap menjadi kunci untuk meraih impian Mencapai tujuan dalam hidup Dengan pekerja keras Kita tidak hanya memanfaatkan potensi yang diberikan Allah Tetapi juga menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab Terhadap nikmat yang kita terima Taat beribadah kepada Allah Kesibukan Nabi Daud dalam urusan dunia tidak menyebabkan beliau melupakan kewajiban ibadahnya Beliau tetap menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah SWT Dengan khusyuk dan penuh keikhlasan Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Daud AS Memiliki sistem manajemen waktu yang baik Dirinya mampu membagi waktu antara urusan duniawi Dan ibadah kepada Allah Kemampuan Nabi Daud AS dalam membagi waktu Adalah contoh yang patut diteladani bagi kita semua Allah SWT telah memberikan ciri-ciri beliau dalam Al-Quran Bersabarlah atas apa yang mereka katakan Dan ingatlah akan hamba kami Daud Yang mempunyai kekuatan Sungguh dia sangat taat kepada Allah Sebagai seorang Nabi Allah Nabi Daud AS memiliki banyak mujijat yang diberikan Allah Yang pertama Melunakan besi Salah satu mujijat Nabi Daud adalah Dapat melunakan besi dan mengubah bentuk besi Tanpa memerlukan peralatan apapun Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah As-Saba Sungguh Benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud Karunia dari kami Kami berfirman Wahai gunung-gunung dan burung-burung Pertasbihlah berlangkali bersama Daud Kami telah melunakan besi untungnya Allah memberikan berupa hikmah ilmu dan kenabian kepada Nabi Daud Yang dijelaskan dalam Surah Sad Bersabarlah atas apa yang telah mereka katakan Dan ingatlah akan hamba kami Daud Yang mempunyai kekuatan Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Sesungguhnya kami telah menudukan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Pada waktu petang dan pagi Kami menudukan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul Masing-masing sangat patuh kepadanya Kami menguatkan kerajaannya serta mengadurahkan hikmah kenabian kepadanya Dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara Selain sebagai seorang penyair yang brilian Nabi Daud Juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu Ketika beliau diberikan zabur oleh Allah SWT Beliau melantunkannya dengan nada yang indah Karena pada kitab tersebut terkandung banyak kumpulan nyanyian, pujian, dan doa Kemampuannya untuk menghasilkan puisi-puisi yang indah dan bermakna dalam memuji Allah Sebagai media menyampaikan ajaran moral kepada umatnya Nyanyian ini sering disebut dengan mazmur Dan hal itu dikatakan sebagai salah satu mukjizatnya Nabi Daud Selain itu mukjizat Nabi Daud alihi salam Adalah kemampuannya untuk menudukan gunung Ini menggambarkan kekuasaan dan otoritas yang diberikan Allah Untuk mengadalikan alam Mukjizat lainnya adalah burung-burung yang ikut bersalawat atau bertasbih bersama Nabi Daud alihi salam Pada pagi dan senja Ini menunjukkan kedekatan dan hubungan istimewa antara Nabi Daud Dengan makhluk Allah lainnya Serta memberi tanda keagungan dan kemuliaan dari Nabi Daud Di mata Allah SWT Melalui kisah Nabi Daud alihi salam ini Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari keimanan, ketabahan, keadilan, hingga keberanian Karena hakikat kita hidup di dunia ini Semata untuk menyembah kepada Allah Dan beriman kepada segala ketentuannya Semoga video ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Jangan lupa menonton kisah bermakna lainnya pada channel ini Terima kasih sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh